Kami hormati, monggo bersiap, acara akan kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah segar kembali, siratnya sudah cukup, sudah kenyang. Mudah-mudahan efeknya tidak ngantuk, Bapak-Ibu. Monggo, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ibu Asri dan Ibu... Monggo, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Dia. Mohon izin, Bapak-Ibu. Saya berdiri, Nge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum semuanya hadir, Nge? Nge. Oh ya, sambil menunggu yang lain. Ini juga sambil membuka file saya dulu. Selamat menikmati. Bapak-Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Asri Puji Hastuti. Saya guru SMK Negeri 7 Surakarta. Saat ini mengampu mata pelajaran proyek IPAS. Saya juga satu MGMP dengan Pak Bambang tadi ya. Pak Bambang. Selain MAPEL IPAS, saya juga mengajar di kompetensi keahlian perhotelan. Bu Yuni, mohon izin di slide kedua. Bapak-Ibu, ini sedikit profil saya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, saya Asri Puji Hastuti. Tadi sudah saya sebutkan guru SMK Negeri 7 Surakarta. Mengajar IPAS dan perhotelan. Kemudian kegiatan saya yang lain adalah menulis buku dan esai. Saya beserta Bu Sri Wahyuni juga merupakan calon guru penggerak angkatan 4. Tugas tambahan di sekolah sebagai pembina OSIS, koordinator tim literasi SMK 7, dan sebagai Ketua MGMP Project IPAS SMK di Surakarta. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sebenarnya saya ingin bermain-main dulu dengan Bapak-Ibu. Tapi kok belum lengkap ini ya? Kayaknya kurang seru gitu. Bapak-Ibu mungkin sambil dijawil teman-temannya. Ayo kita bermain-main dulu gitu. Ya, biar enggak ngantuk. Oke, saya izin turun mungkin. Tadi Bapak-Ibu sudah mengenal saya. Sekarang saya yang gantian mengenal Bapak-Ibu. Dari sini enggak kelihatan tulisannya. Ini kelompok dari mana, Bu? DPK menikmati kalau nampak, J? Bukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Apa, Bu? Ini tadi saya juga melihat ada Ibu Putri teman saya. Kemudian dari kelompok DPK tadi apa, Bu? Desain dan Produksi Kriya. Oke. Kemudian dari kelompok ini, TKJT. Kemudian ada satu lagi, kelompok BSN dan SR. Busana dan Seni Rupa. Ada Animasi dan Desain Komunikasi Visual. Oke, karena baru dibuka dan baru istirahat. Mungkin Bapak-Ibu Sampon Dahar juga, Nge? Sudah. Sampon Dahar, Sampon Shalat sekarang. Biar enggak ngantuk. Kita icebreaking dulu, Bu. Pak, ya. Berdiri sebentar, monggo. Kita lemaskan otot-otot biar tidak tegang. Ya. Siap, Bapak-Ibu? Kita akan menguji fokus kita dulu. Karena kalau mau belajar materi itu kan harus fokus dulu ya. Oke. Bapak-Ibu, perhatikan instruksi saya baik-baik. Siap. Instruksinya adalah, ikuti apa yang saya ucapkan. Itu baru instruksinya, Pak. Terlalu semangat, Bapak, ya. Semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, dong. Oke. Ikuti apa yang saya ucapkan. Pertama, ya. Air direbus. Kopi diminum. Teh diseduh. Bubur diaduk. Lima tambah lima berapa? Bapak tidak mengikuti instruksi saya, dong. Harusnya mengikuti. Lima tambah lima berapa? Ada yang jawab sepuluh tadi? Berarti belum konek, ya. Oke. Sekarang yang kedua. Bapak-Ibu, lihat tangan saya. Tangan saya di sini. Semuanya fokus di sini. Pesulap oren. Saya putar-putar. Semuanya lihat ke tangan saya. Bapak-Ibu, tetap mengikuti instruksi saya. Lakukan apa yang saya ucapkan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Siap. Bapak-Ibu, sekarang semuanya tanpa berpikir cepat, ya. Cepat saja. Tanpa berpikir lama, cepat saja. Bapak-Ibu, perhatikan tangan saya. Saya putar-putar. Semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat. Dan sekarang Bapak-Ibu, pegang kepala. Lakukan apa yang saya ucapkan. Bapak ini anti-ministrim, apa? Tas dulu, Pak. Sekarang yang kedua. Bapak-Ibu, pegang jagu. Pegang perut. Sekarang Bapak-Ibu, pegang kepala. Dipraktekan loh ini. Tidak diucapkan, ya. Oke, sekarang kita nyanyi-nyanyi dulu. Oke, untuk instruksi yang kedua cukup, ya. Kita nyanyi ini sudah tambah banyak personilnya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Halo, Bu Putri. Ini sahabat saya, ya, Bu Putri. Iya, iya. Berarti saya danjen dengan sahabat juga. Kita trio kepompong. Oke, Pak. Bu, sekarang ada 5 kelompok, ya. Saya namanya kelompok. Ini kelompok A. Kelompok apa? Yang ini kelompok? Bukan. Kelompok E aja, ya. A. E. Yang sana kelompok? Oh, oke. Yang sini kelompok? Iya, Pak U. Iya, iya. Dan yang sini kelompok? Coba sekarang Bapak Ibu harus kompak. Sebutkan kelompok apa di sini? Jangan sampai beda loh, ini satu kelompok, satu U, satu E. Gimana nih? Sudah? Jelas nama kelompoknya? Sekali lagi kelompok apa? Oke, sekarang kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi, potong bebe angsa, tapi semua nadanya, kalimatnya diganti sesuai huruf kelompoknya. Oh, sudah? Oh, sudah ya? Pakai goyang. Kemarin sudah? Apa yang belum ya? Bapaknya di mana, Pak? Bapak di mana waktu itu? Yaudah, Bapak nggak usah ikut. Nggak apa-apa deh. Yang lain pura-pura belum ya? Kompak ya? Oke. Iya, atau Bapaknya aja yang ngasih ice breaking masih banyak banget. Oke, lagunya potong bebek angsa seperti apa? Potong bebek angsa, angsa dikuali. Merju juga ya, surah saya. Oh, jangan, Pak Nanti. Bapak harus tanggung jawabnya awal saya loh. Tapi diganti sesuai tangan saya menunjuk kelompok mana. Kalau sini berarti A, 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 A. Harus fokus ke tangan saya, nge. Harus fokus. Jangan sampai pas waktunya nyanyi malah nggak memperhatikan, hilang nadanya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali Bapak-Ibu. Sudah tidak mengantuk kan? Kurang, Pak. Oh, kurang, nanti lagi ya. Oke. Luar biasa semangatnya ya. Semoga kita tetap semangat sampai sore nanti ya Bapak-Ibu. Kita akan belajar tentang P5. Nanti kalau icebreaking terus malah P5-nya di mana nanti. Bapak-Ibu semuanya bawa handphone kan? Sekarang coba dibuka dulu Bapak-Ibu. Silakan browsing pakai browser masing-masing. Ketik classpoint.app seperti yang tertulis di layar. Classpoint.app. Di browsernya ya diketikan classpoint.app. Kalau sudah nanti akan muncul kode kelas. Ketikkan kode kelas seperti yang ada di layar. 5, 4, 3, 6, 4. 5, 4, 3, 6, 4. 5, 4, 3, 6, 4. Bisa dilihat di pojok kanan? Di pojok. 5, 5, 4, 3, 6, 4. Kalau sudah nanti muncul nama. Tulis nama masing-masing ye. Iya Pak, saya memang muncul di mana-mana. 5, 4, 3, 6, 4. Sudah ketik namanya ye. Jangan nama samaran loh. Nanti dapat hadiah, enggak dapat loh. Yang sudah berhasil masuk, tunjuk tangan siapa? 1. Oke, itu sudah masuk Pak berarti. Iya. Kalau sudah muncul seperti di layar, berarti sudah masuk ye. Save Slide itu bisa Bapak Ibu klik ketika misalnya nanti ada slide saya yang perlu disimpan. Nanti akan otomatis tersimpan dalam bentuk jpg atau image di HP Bapak Ibu. Jadi enggak perlu minta, Bu Asri copy filenya, tinggal Save Slide. Save Slide. Sudah, otomatis kesimpan di HP masing-masing. Ini namanya aplikasi kelas point Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk pembelajaran. Sudah semua? Ada yang belum? Pastikan sinyalnya lancar. Bu Putri enggak bawa HP. HP-nya di chest, lopet. Kalau sudah, next slide boleh Bu Yuni. Pertanyaannya adalah, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Word cloud-nya di klik Bu Yuni. Nah, sudah muncul di layar HP Bapak Ibu kotak untuk menulis jawaban. Silahkan tulis jawaban kabarnya hari ini seperti apa. Bu Yun bisa menolong klik lift status bagian pojok kanan? Sudah mengisi Bu Riza, Bu Eka, Pak Eko, siapa yang enggak kelihatan? Pak Abdul, Bu Ani, Bu Heni, Bu Rita, Pak Irfan, dan lain-lain. Cepat sekali nih, sudah pada mengisi semua. Gimana, Bu? Ada kotak, tinggal diisi saja. Diklik di kotak. Nah, isi kabarnya hari ini gimana? Langsung ditulis di kotak itu, kabarnya hari ini gimana? Ditulis lagi bahagia atau sedang good mood atau bad mood. Mucucu tanggal tua ya, Pak? Sudah ada 29, yang belum terkirim ada 3, yang pending. Kalau pending itu biasanya sinyalnya lemot nih, pending masih 2. Oke, Bu Yun diklik. Nah, diklik sekarang close submission dan save as slide. Insert result as slide ya. Oke, di-close, Bu. Kelihatan jawabannya di sini, baik sekali. Alhamdulillah, baik, bahagia, tidak sehat. Semoga luka semua yang tidak sehat. Kami siang kelebus, oke, baik. Kabar-kabar piye, Alhamdulillah sehat, luar biasa, kurang bagus. Ini ada tulisan baik paling besar ya, Bapak-Ibu. Itu menunjukkan yang paling banyak mengetik baik. Itu yang paling besar ukurannya. Berarti mayoritas di sini baik. Next slide, Bu Yuni. Nah, sekarang Bapak-Ibu kan punya foto di galeri HP ya. Upload foto Bapak-Ibu yang paling keren. Silakan nyari, browse di file, image. Di folder Bapak-Ibu pasti ada foto misalnya selfie, boleh foto lagi healing, boleh. Foto yang paling keren. Live status, Bu. Siapa yang sudah mengirim? Masih bingung ini mencari foto kok. Fotonya kok keren kabeh, gitu. Nyarinya di browsing. Oke. Pilih. Sebentar, Pak. Coba balik lagi, Pak. Oh, jangan keluar, Pak. Oh, jangan keluar dulu. Nah, di sini langsung klik untuk memilih gambar. Langsung, kalau mau milih jelajahi dari mana atau di sini, Pak. Bapak-Ibu juga bisa langsung foto dengan mengklik gambar kamera. Sambon upload. Coba diulang, Ibu. Yang sudah upload, Pak Eko, Bu Indriani, Bu Rita, Bu Nini, Bu Sarah, SM itu siapa ya? Pak Irvan, Budiah, Pak Bambang, Ade, Bu Trisni, Bu Jeliani, Pak Tobut, Bu Sri Rahayu, Budiah, Eka. Pilih salah satu, enggak usah bingung. Fotonya keren-keren semua ya. Selfie langsung juga boleh. Boleh. Selfie sama saya juga boleh. Jadi kirim. Masih 14 yang pending, masih bingung mencari foto ini. Moto kancane, yoleh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 5 orang yang masih pending. Kita akan lihat nanti di save slide. Insert result as a slide. Nanti foto Bapak-Ibu akan terpampang di layar. Sudah gimana? Mau ganti? Boleh. Enggak ada, Pak. Coba langsung foto saja, Pak. Spread. Sudah? Sudah? Oke. Oh, enggak bisa ngirim ya? Oh, emang enggak mau ngirim, Pak, dia. Pelit. Yaudah, nanti saya dikirim foto jendangan aja, Pak. Oke, Bu Yuni close, Bu Yuni. Close submission. Close submission. Insert result as a slide. Atas sendiri, Bu. Kita akan lihat satu persatu foto-foto Bapak-Ibu yang cakep-cakep di sini. Bentar, memang agak lemot. Ada foto siapa di situ? Siapa yang punya foto itu? Oh, iya. Selamat. Nah, di-close, Bu. Di-close, Bu. Close kanan sendiri, Bu. Nah, kita akan lihat satu persatu foto Bapak-Ibu yang sudah di-upload. Close? Ya, agak susah memang. Kalau classmate agak berat. Karena banyak yang upload jadi filenya besar-besar, sehingga butuh waktu. Enggak apa-apa. Enggak mau di-close, ya? Mau di-close. Nah, siapa tadi, ya? Ada yang badannya kekar. Next. Ke kiri, Bu. Coba, Bu. Ke kiri, Bu. Saya penasaran siapa tadi, Bu. Pak Bapak. Pak Bapak. Keren-keren fotonya, ya? Ada. Ternyata ada superhero, ya? Senek di foto, oke. Siapa ini? Next. Masih ada nggak, Bu? Ada. Wah. Ada senimannya juga. Smart. Siapa ini? Wah, serius sekali, Pak. Masih banyak ternyata, ya? Next. Oke. Next. Next. banyak sekali. Berarti semuanya nge-upload. Foto-foto ini sudah tersimpan di laptop saya, ya? Mohon maaf, ya. Mulai ini, loh. Ini siapa ini, ya? Ada yang kenal? Sudah, berarti sudah selesai, Bu. Di-close saja escape. Di-escape. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Di-escape. ESC. ke slide yang bawah setelah foto-foto. Wah, fotonya penuh, nih, di sini. Kedobelen, nggak apa-apa. Nah, Bapak, Ibu, kita hari ini mau belajar apa, sih? Belajar. Saya, mohon maaf ya, bukan saya mengajari. Saya hanya sharing apa yang sudah kami lakukan di sekolah kami, dan semoga nanti bisa menjadi inspirasi dan lebih dikembangkan lagi di SMK 9. Jadi, karena di SMK 9 gurunya lebih kreatif, mungkin lebih banyak lagi, apa namanya itu, ATM ya, modifikasi dari apa yang sudah kami sampaikan. Di slide show, Bu, apa, sekarang ada pertanyaan, apa pendapat Bapak Ibu tentang P5 itu, sih? Sebenarnya? Masih pakai kelas poin, ya. Tuliskan di kotak itu, apa pendapat Bapak Ibu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang booming saat ini, ya. Apakah menarik atau gawean, meneh, itu, atau apa, ya? Live status? Nah, kercep. Langsung jawab. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Masih banyak. Tadi sudah lanjut keluar, ya. Masuk lagi. Baru 14 yang sudah memasukkan jawaban. Ini jawabannya memang hanya singkat beberapa kata saja, ya, Bapak Ibu. Jadi, tidak perlu mengarang indah. Nanti cukup dijawab. Singkat saja apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang P5. Masih 10? Let's go. 9? 8? 7? 5 lagi? 4? 3? 2? Close, Bu Yuni. Oke, sudah mengirim semua. Close submission. Insert result as a slide. Insert result as a slide. Close. Ini jawaban Bapak Ibu. Agar pelajar Indonesia menjadi Pancasilais. Oke. Belum paham sepenuhnya. Menarik dan menyenangkan. Oke. Penguatan karakter. Menyenangkan. Lebih banyak yang jawab menyenangkan ini karena hurufnya besar ini. Bebas berkreasi. Betul. Perubahan perilaku. Penasaran. Hmm, wow. Belum dong sekali. Oh, belum dong sekali. Kerja, kerja, kerja. Ya, ini yang motonya Pak Jokowi ya. Menarik. Luar biasa. Lumayan. Penguatan karakter yang sesuai Pancasila. Bingung. Bergembira. Sangat menarik untuk memupu karakter siswa. Penguatan karakter anak muda generasi penerus. Sarana melatih soft skill peserta didik. Luar biasa jawaban Bapak Ibu ini sudah mewakili semuanya. Berarti tidak usah ya saya sampaikan. Next. Bapak Ibu ini masih ada kuis loh. Masih ada ini banyaknya. Diklik lagi. Jangan keluar buru-buru Pak. Multiple choice. Oke. Kesenggol. Gitu hanya Bu. Iya, kesenggol. Ada pertanyaan. Sebuah kereta api. Ketutupan Bu. Pertanyaannya Pak. Apa Pak? Sebuah kereta listrik melaju ke arah utara. Ke arah manakah asapnya mengepul? A. Barat. B. Selatan. C. Timur. D. Tidak ada jawaban yang benar. Langsung jawabannya cepat ya. Tidak boleh mencontek ya. Sudah? Close Bu. Close. Jawaban yang betul apa Bapak Ibu? Berarti sudah fokus semua. Kenapa jawabannya D? Kan tidak ada uangnya. Karena kereta listrik. Oke. Sudah selesai permainannya ini. Close Bu. Belum sempat jawab. Next slide. Nah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang P5. Sebenarnya yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana pola fikir kita tentang proyek penguatan profil belajar Pancasila ini. Mindset kita yang harus ditanamkan dengan kuat adalah bahwa P5 ini adalah sebuah perayaan belajar. Jadi kalau pengen siswa kita ini senang belajar P5, guru-gurunya juga jangan menganggap P5 kawianneh. 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 Duiti raunung. Jadi kalau kita pengen anak kita juga menikmati proses pembelajaran itu sendiri, maka kita harus, mindset kita dalam P5 itu harus senang dulu Bapak Ibu. Biar anak-anak kita senang, kita juga harus senang. P5 ini perayaan belajar. Ketika di SMK 7 kemarin sudah berhasil, bisa dikatakan berhasil, karena memang Alhamdulillah gitu, perjalanan proyek Pancasila kemarin itu di luar ekspektasi kami, seperti yang disampaikan Bu Hini tadi, yang kita semuanya itu sederhana, dengan apa adanya, sarana yang tersedia, mereka menggunakan kursi untuk dekorasi kelas. Nanti akan saya share Bapak Ibu, foto-fotonya ketika kami P5 BK itu, gelar karyanya. Tapi justru itu membuat mereka jadi merasa pembelajaran itu sungguh bermakna dan menyenangkan, merdeka, tidak ada satu siswa pun yang tidak kerja, tidak melakukan apa-apa. Karena memang kami bebaskan kepada setiap siswa di kelas untuk mengekspresikan diri Bapak Ibu. Jadi memang mereka merayakan proses belajar itu dengan sukacita, dengan bahagia. Dan ini sudah sesuai dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada... Pada murid. Ibunya tersambul-sambul ini. Orang-orang Rizky Bilar. Oke, itu tadi. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Mindset kita yang harus dikuatkan terlebih dahulu bahwa P5 ini adalah sebuah perayaan belajar. Kita rayakan proses belajar ini dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Bahkan di tempat kami ketika P5 sudah selesai, sudah selesai. Mereka itu dua bulan nanya-nanya terus Bapak Ibu. Bu, Pak kapan toh? Kan belum, Pak. Kan belum. Pengenya tiap hari P5 ya. Kapan lagi, Bu? P5, Bu? Kita sudah tidak sabar nih. Saking semangatnya dan saking mereka senangnya, bahagianya belajar. Jadi jangan P5 menek. Kekurikulumannya, rongkai gawaian terus. Kita enjoy aja, biarkan mengalir. Biar let it flow katanya gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Lanjut nge. Oke, Bu Yuni lanjut. Nah ini, belajar. Yang dirayakan itu bukan cuma pernikahan loh, Pak. Bukan hanya anniversary Bapak dan Ibu. Bukan hanya ulang tahun. Belajar itu harus dirayakan setiap hari. Tahapannya apa saja sih dalam P5? Ini adalah tahapan-tahapan pokok dalam kita memberikan proyek P5 itu. Yang pertama, paham dulu P5 apa. Bapak-Ibu sudah paham kan? Karena hari sebelumnya kan sudah diberikan materi tentang P5 itu apa. Kita kan cuma nanti ke modulnya dan ke prakteknya. Yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. SMK 9 ini sudah. Saya tadi sempat berjalan-jalan ke sana, luar biasa. Ada anak-anak yang praktek membati, ada juga yang praktek animasi dan lain-lain. Ekosistem ini sudah terbangun, mereka kreatifitasnya luar biasa. Dengan aset sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di SMK 9, ini adalah ekosistem yang sangat men-support sekali tahapan P5. Kemudian mendesain. Bapak-Ibu kan kemarin bersama Pak Anggarah sudah membuat modul. Sudah mendesain P5 seperti apa kan? Nanti yang pertama temanya apa Bapak-Ibu? Untuk P5-nya. Kearifan lokal, seperti di tempat saya. Yang festival, menyenangkan, senang-senang, hore-hore gitu ya. Woyah-woyah. Kemudian mengelola P5. Nah, setelah itu mendokumentasikan, jangan lupa nih evaluasi di tempat kami Bapak-Ibu. Kami melihat di setiap kelas itu belar karyanya luar biasa. Bagus-bagus semua. Sampai kami itu bingung mendokumentasikan itu bingung saking banyaknya. Akhirnya bahkan yang kita lihat di YouTube itu tidak sebagus apa yang sebenarnya ada di lapangan. Karena memang sangat variatif. 16 kelas di kelas 10 dan kelas 11-nya juga itu semuanya berbeda-beda. Temanya sama, kearifan lokal, tapi spesifikasinya beda-beda. Ada yang cosplay jadi pengantin Jawa, ada yang keguritan, ada yang bikin drama, ada yang pakai dolanan zaman dulu dakon, dan lain-lain. Ternyata luar biasa hebat-hebat anak-anak kita itu. Apalagi di SMK 9. Saya yakin kreativitas anak-anak kita itu di luar dugaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini yang kemudian bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menyusun konsep P5 selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Cepat sekali ya menangkapnya. Bisa, tapi misalnya di layar tidak terlihat, langsung mirsani wantan habis sakit. Tapi nak mau yang gede di sini. Prinsip P5. Ada empat dalam pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang pertama holistik. Tadi sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah. Agar pengetahuan Bapak Ibu ini lebih holistik. Lebih menyeluruh. Lebih menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah. Sehingga paham dengan sepenuhnya. P5 itu arahnya mau ke mana? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Output apa yang diharapkan dari proses ini? Dan ternyata memang dalam proses P5 itu sendiri Bapak Ibu. Banyak yang output yang kita dapatkan yang di luar apa yang kita harapkan sebenarnya. Dalam gelar karya kearifan lokal. Kita hanya melihat bagaimana supaya peserta didik itu bisa mengenal dirinya. Dia sebagai jati diri orang Solo. Sebagai orang Indonesia gitu ya. Mereka jadi yang tadinya enggak ngerti lagu dolanan. Jadi ngerti cuplak-cuplak suweng gitu. Cuplak-cuplak suweng. Pak ini ganti-ganti syair aja loh. Pak Nali saya suruh nyanyi loh Pak. Katanya artis. Jadi cuplak-cuplak suweng. Jadi tau yang tadinya enggak ngerti. Taunya kan K-pop enggak ya Bapak Ibu. Anak-anak itu taunya kan Blackpink, BTS. Mungkin Jenny Caknan yang paling dekat dengan Jawa. Tapi lagu-lagu dolanan, jamuran. Apa lagi Ibu? Lagu dolanan itu apa? Beneran kan enggak lagu Bu. Itu dolanan Bu. Lagu tradisional ya. Itu baru mereka tau. Terus pakai gerakan cir-cirpong delek kopong. Itu mereka bagus sekali ternyata setelah tampil di depan. Kemudian ternyata itu tadi Bapak Ibu. Niat kita kan agar mereka itu mengetahui jati dirinya sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Jawa, orang Solo. Ternyata di Solo itu ada apa aja sih? Oh ada batik, ada serapi, ada tumpeng dan lain-lain. Mereka lebih mengenal. Oh jadi saya, karakter saya seperti ini itu dibentuk oleh lingkungan dibuat sabi. Dibentuk oleh kebudayaan masyarakat Solo yang lemah lembut, halus. Kalau orang bilang kan putri Solo itu halus. Ternyata selain itu, kita dapat nilai-nilai atau value yang lebih besar dari itu semua Bapak Ibu. Contohnya, di kelas itu saat pengerjaan P5, anak-anak bekerja dalam tim. Mereka saling bergotong-royong, tahu arti perbedaan itu apa. Mereka saling membantu satu sama lain, berkolaborasi. Mereka juga belajar tanggung jawab. Dalam kelompok sudah diberikan tugas masing-masing. Maka akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Mereka juga akan disiplin terhadap kebersihan kelas. Setelah gelar karya, nanti akan terlihat kelas itu harus kembali bersih. Ternyata banyak sekali nilai-nilai yang menjadi nurturan efek. Jadi kayak efek pengiring. Bukan hanya sekedar mengetahui jati diri kearifan lokal, tapi banyak sekali nilai yang kita dapatkan dari anak-anak ketika melakukan aktivitas itu. Yang kedua, kontekstual. Apa artinya kontekstual? Apa, Pak? Sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita. Pokoknya konteks berhubungan, ada hubungan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa jawabannya ya. Sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh gitu ya. Anak kita kan ada di Solong ya, Bapak-Ibu. Ngapain kita jelaskan? Cara menghangatkan tubuh ketika ada salju. Yang sini enggak ada salju gitu loh. Jadi ya kita berikan penjelasan atau kita berikan proyek yang sesuai dengan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kearifan lokal ya kita, karena orang Solo kita belajar, kita mengenal jati diri kita sebagai orang Solo. Tidak perlu mengenal bagaimana harajuku di Jepang, konsep-konsep kostum yang ke Jepang-Jepangan. Atau mungkin kita belajar tentang pakaian adat Papua. Jangan jauh-jauh dulu. Kita belajar diri kita dulu aja. Di Solo itu ternyata ada tari. Tari apa, Bu? Tari Solo. Ada tari serimpi itu. Ternyata banyak yang udah enggak kenal ya. Tari serimpi ya. Ada tari gambyong, ada tari golek, tirto, kencono, dan lain-lain. Nah, karonsih. Ternyata itu hampir-hampir kalau kita tidak mengingatkan dalam proyek P5 ini mungkin enggak akan terpikir. Yang terpikir di pikiran mereka ya, budaya-budaya barat yang masif mereka dapatkan di media sosial itu, Bapak-Ibu. Yang mereka dapatkan di YouTube, di Instagram itu. Ternyata luar biasa setelah mengenal kebudayaan sendiri itu indah, gitu ya. Ternyata budaya kita itu indah, beragam, dan penuh filosofi. Maknanya dalam sekali. Nah, itulah kontekstual. Contoh lagi, Bapak-Ibu. Ini saya keluar konteks sedikit. Jadi, besok itu tempat kami akan menyelenggarakan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kalau kebanyakan di sekolah-sekolah lain itu kan gaya hidup berkelanjutan itu bagaimana mengelola sampah, bagaimana membuat karya dari barang bekas seperti itu ya. Tapi tempat kami memutuskan tidak. Jadi, kami lebih kepada bagaimana merawat sumber daya alam yang ada di sekolah. Itu saja, Wes. Satu itu saja. Sudah ada taman, sudah ada rumput, sudah ada pohon. Kita rawat, bagaimana supaya taman itu sustainable, berkelanjutan, terus hijau. Itu yang paling penting, biar tidak banjir. Bagaimana supaya got-got itu tidak mampet. Sudah kita tidak perlu macam-macam aksesoris yang beraneka ragam dari plastik segala macam. Karena ketika sudah selesai gelar karya, itu akan menjadi sampah kembali. Enggih, enggak, Pak. Hanya untuk gebiar saja. Tapi yang lebih kontekstual, kembali lagi, adalah bagaimana proyek itu menjadi roh, menjadi budaya, perilaku peserta didik di keseharian mereka sampai nanti, sampai lulus nanti. Itulah yang menjadi PR kita bersama. Yang ketiga, berpusat pada murid tentunya. Nanti kalau mengajar, jadi fasilitator, Bapak-Ibu itu jangan gayanya mengajar, enggak usah pakai ceramah, menjelaskan. Kearifan lokal adalah, itu sudah enggak zaman lagi enggak, Bapak-Ibu. Kita cukup kasih pemantik saja. Anak-anak, lihat video ini nih. Dari video itu, apa yang kamu ingin sampaikan? Apa yang kamu pikirkan? Gitu ya. Ya, kan style-nya beda-beda. Bu guru kan jelasin kesel. Lihat saja nih videonya. Coba sekarang kalian eksplorasi gali lebih dalam. Apa yang ada hubungannya dengan video ini? Kenapa bisa terjadi? Lalu mereka bisa membuat peta konsep atau mind map. Misalnya bencana banjir. Bencana banjir itu penyebabnya apa? Kenapa kok bisa banjir? Terus usaha kita mencegah banjir gimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Lalu mereka akan refleksi kepada diri sendiri. Oh, saya enggak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Mulai sekarang saya akan tertip membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di sungai. Menjaga agar sungainya itu bersih dan lain-lain. Jadi nanti ketika kita mengajar di kelas, itu kita hanya fasilitator saja. Akan lebih banyak cuma ngamati, mendampingi. Tapi yang lebih aktif di sini adalah siswa kita. Kita akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreasi. Untuk mengeksplore lagi pengetahuannya. Dan itu di luar dugaan kita loh, Bapak-Ibu. Kadang-kadang kita akan underestimate ya. Alah, misalnya kira-kira ada di lasa SMK, gitu kan. Kadang-kadang beda kalau SMA, SMA canggih, mikirnya cepat. Ternyata enggak, Bapak-Ibu. Karena apa? Saya melihat siswa SMK itu pengalaman mereka berbeda. Mereka kenal yang namanya dunia industri, dunia kerja. Mereka mengenal gaya, budaya kerja. Mereka mengenal bagaimana hal-hal yang berbeda yang tidak didapatkan oleh anak-anak sekolah pada umumnya. Jadi mereka itu lebih kreatif. Kemudian eksploratif. Tentunya dengan mengeksplore segala pengetahuan, informasi, dan juga kekayaan informasi yang masuk itu yang datang ke kita itu kan luar biasa. Jadi ini perlu adanya satu pengetahuan untuk bisa memilih, gitu ya. Sekarang kan saking banyaknya, derasnya informasi yang kita terima, kita sampai enggak bisa bedain mana hoax, mana berita yang betul. Nah, jadi mengeksplorasi ini lebih terarah, gitu. Lebih menggali potensi dirinya apa, lebih menggali pengetahuan yang nanti akan mengerucut kemana. Mereka membuat proyek itu yang sesuai passion mereka. Jadi Bapak-Ibu, di tempat kami kemarin ada yang satu kelas, itu kami datang, kami kunjungi, dan temanya itu silat. Benar-benar silat, gitu. Kok kamu beda sendiri ya ini? Iya, Bu. Tema kita silat. Silat itu kan tradisional, Bu. Itu peninggalan juga. Oh iya, iya benar. Mereka kan memang suka olahraga silat itu. Kemudian mereka menunjukkan juga di situ, di video, ditunjukkan kepada Bapak-Ibu guru dan teman-teman lainnya. Dan banyak sekali ada yang menari profil pelajar Pancasila juga. Mereka membuat koreografi sendiri, nanti saya tunjukkan. Kemudian ada juga yang membuat makanan-makanan yang dari Boga itu dengan kreatifitasnya, makanan tradisional, makanan yang kemudian dikemas dengan cara yang berbeda untuk dipromosikan, semacam itu. Kemudian tadi ada fragment-fragment, anak-anak itu acting sebagai ibu-ibu itu ya pantas banget. Mereka acting bagaimana mencontohkan perilaku unggah-ungguh. Itu ternyata bagus banget actingnya waktu itu Bapak-Ibu. Jadi ada yang jadi orang tua, jadi anak-anak, jadi nenek gitu ya. Mempraktekkan bagaimana unggah-ungguh sebagai orang Jawa. Mereka buat seperti fragment atau drama seperti itu. Nah sampai disini ada yang mau didiskusikan Bapak-Ibu? Belum. Sudah ngantuk belum? Kalau sudah ngantuk nanti nyanyi ke depan biar enggak ngantuk. Saya enggak lihat jam ini, jam berapa. Nanti sampai maghrib kan ini? Ya. Sekarang Bapak-Ibu, jika ditanya bagaimana kami menyusun modul P5 di SNK 7? Alhamdulillah kami punya tim-tim yang solid gitu, yang luar biasa kolaborasinya. Jadi dalam membuat modul itu kita kan enggak mungkin asal gitu ya Bapak-Ibu. Asal comot, asal comot sana sini. Tapi ada satu alur yang kita pakai. Supaya modul yang kita buat itu terstruktur dan sistematis. Jadi enggak lompat-lompat gitu loh. Ada alurnya mulai mudah dulu, sedang, kemudian sulit seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan itu kan kita tahu track-nya. Biar ada alurnya atau sequence-nya, saya menggunakan alur yang diinisiasi oleh Kiran Birseti dalam program I Can. Namanya FITS. FITS ini adalah singkatan dari Find, Imagine, Do, and Share. Ini itu bahwa sang sekerta, Pak. Find itu temukan. Temukan apa? Pertama kita menemukan permasalahan di sekeliling kita itu apa? Jangan usah jauh-jauh. Kearifan lokal ya temukan di sekeliling kita. Rasakan dengan panca indera kita. Gimana maksudnya ini kok ada gambar? Nanti ada LKPD ya. Ada gambar telinga, ada gambar hidung, ada gambar mata. Itu maksudnya gimana, Bu? Mengamati lingkungan sekitar. Hidung, pergi ke kantin, mencium. Kok ini bu kantin, kok masak enak banget ya? Melihat, waduh lapangannya hijau dengan rumput-rumput yang terbentang. Kemudian indera telinga mendengar, mendengar burung-burung berkicau. Nah itu mengamati, menemukan. Kemudian membayangkan. Dalam membayangkan ini kita harus punya impian. Saya mau membuat apa? Oh ini proyekku, ini tentang sekolah. Berarti saya harus membayangkan sekolah impianku itu seperti apa? Mau tak bikin kayak apa? Gitu. Kemudian do, melakukan, membuat proyeknya. Mereka mulai bekerja, mereka merancang, mereka kemudian misalnya membuat dekorasi kelas. Dengan apa yang ada, memanfaatkan properti-properti yang tersedia. Kemudian share, bagikan. Bagikan itu, jadi kami memang kemarin itu pertunjukannya itu di kelas-kelas masing-masing sengaja tidak kami tampilkan di aula. Karena kalau dari sekian siswa kami tampilkan di aula, pasti akan ada yang tidak tampil. Jadi lebih hanya dipilih penampilan tertentu saja. Tapi dengan tampilan di kelas-kelas itu kita memberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya. Dan kita Bapak Ibu Guru keliling. Kemarin Alhamdulillah kita juga dikunjungi oleh Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri Lima Surakarta yang ikut bergabungan kami untuk melihat pertunjukan di kelas-kelas anak-anak. Dan luar biasa ternyata memang bervariasi tampilan mereka. Ada yang kocak, ada yang lucu, ada yang macam-macam. Mungkin bisa saya share videonya dulu. Pak, minta tolong video saya yang di folder tadi satu-satu di-share dulu, di-putar dulu. Oh ya, anak medsos ya. Jangan lupa ya guys, share, like, and comment. Subscribe. Bisa Pak? Kalau nampilinnya gimana? Ngoneksikan ke situ, sudah. Ini Bapak Ibu saya berhasil merangkum atau mengumpulkan hanya beberapa dokumentasi dari kegiatan P5 di sekolah kami. Ini hanya sekian persen ya Bapak Ibu. Selebihnya itu sebenarnya masih banyak sekali yang karena HP saya itu enggak muat. Masing-masing hasilitator itu mengirimkan video di WhatsApp dan saya enggak bisa download karena saking banyaknya itu saya tidak bisa menyimpan. Ya enggak muat. Pakai ini ya? Oh enggak. Sebentar enggak. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan alur atau sekuens fits ini. Find, imagine, do share. Ini nanti yang akan kita tuangkan ke dalam modul. Jadi modul kita nanti akan terstruktur Bapak Ibu. Mulai dari awal sampai akhir itu tidak lompat-lompat. Sebelum mereka membuat karya, mereka harus menemukan dulu permasalahannya apa di sekitar mereka. Setelah itu membayangkan yang ideal itu seperti apa. Soundnya bisa enggak Pak? Oke. Coba kita lihat satu persatu. Ini adalah tarian profil pelajar Pancasila hasil koreografi dari anak-anak sendiri dengan kostum seadanya yang mereka miliki. Maaf, ini pakai handphone jadi bersih ya. Ini adalah tarian profil pelajar Pancasila hasil koreografi dari anak-anak sendiri. Ini adalah tarian profil pelajar Pancasila hasil koreografi dari anak-anak sendiri. Bapak Ibu bisa melihat di bagian belakang itu dekorasinya itu hanya menggunakan kursi-kursi kelas. Yang disusun sebilikian rupa sehingga terlihat artistik. Meja dan kursi disusun, papan tulis, kemudian ditambahkan kain-kain yang mereka bawa dari rumah. Semacam itu Bapak Ibu. Jadi kami tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan P5 ini. Tapi karena kreativitas mereka luar biasa, mereka bisa memberdayakan apa yang ada di sekitar mereka. Jangan pesimis dulu. Aduh, orang-orang gati bicara nih. Ini kebetulan memang mereka sudah punya karena mereka ekskonya tari, Pak. Kalau Jari sama Sampur itu mereka punya. Mereka ekskonya tari. Dipimbing oleh guru tari di sekolah. Karpet ini juga pinjem seperti itu, Pak Ibu. Jadi tidak usah dibayangkan ketika kita membaca kemahgelaran itu kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Kembali lagi kepada kreativitas masing-masing dari kita. Boleh dong tepukkan. Video selanjutnya, Pak. Video selanjutnya. Ini ada buku. Nah, ini rangkuman dari kegiatan kelas 10 PS3. perawatan sosial ini fasilitatornya. Ini kepala sekolah, Bapak Bangkit, yang juga berkunjung ke kelas. Ini gelaran dari makanan tradisional, keguritan, dan kesenian. Ada juga anak yang memainkan awat musik. Next, Pak. Video selanjutnya. Ini juga satu tarian tradisional dari anak-anak. Mereka hanya menggunakan kostum kaos wang hitam dengan jari. Ini juga koreografi dari mereka sendiri dan kreativitas masing-masing. Next video aja, Pak. Ini siapa ini? Ini saya membantu fasilitator untuk menjelaskan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, disini adalah namanya siapakan aku. Kalian disuruh apa? Pertama, nanti kalian akan dibagikan letak. Yang menyediakan kami, Pak. Penyusun modul. Jadi fasilitator itu terima jadi aja. Karena kan cuma tinggal pancal. Ini pembagian LKPD di kelas. Ini di hari pertama, hari Senin ya, Bapak-Ibu. Kami membagikan LKPD yang tadi terkait dengan bagaimana siswa bisa mengamati melalui panca indranya apa yang terjadi di sekitar mereka. Untuk modulnya, Bapak-Ibu sampon kagungan ya, Pak Arifan lokal. Dari contoh dari kami. Ini icebreaking. Icebreaking dilakukan di luar kelas dengan... Ini anak-anak senang banget, Bapak-Ibu. Keluar dari kelas, nggak bosen. Ini juga yang mereka upload di Instagram. Hanya pakai jarik-jarik gitu. Nah, ini ada kunjungan dari Bapak-Ibu, guru. Ada tarian. Ada fashion show menggunakan batik. Ada keguritan. Dan lain-lain. Sudah habis ya, Pak? Masih ada? Sudah habis? Sudah habis semua. Video diputar ya. Nah, itu hanya beberapa contoh saja, Bapak-Ibu. Masih banyak yang lain. Kreativitas anak-anak yang tidak saya tampilkan di sini. Karena saking banyaknya ya. Oke, Bapak-Ibu sekarang kita ke modul. Ibu ini... Oh ini... Maaf ya, Pak merepotkan. Kalau Bapak-Ibu sudah punya modulnya, mungkin bisa sambil dibuka begitu. Kemarin sudah di-share oleh Pak Anggarang ya. Oke. Modul kearifan lokal. Oh ya. Kita mulai di hari Senin ya, Bapak-Ibu. Pujurnya ini jam berapa, Bu? Oke, masih ada 30 menit. Kita langsung praktek saja. Praktek untuk modul hari Senin. Yang PDF. Di folder yang sama itu di-close saja. Save. Ya. Kalau langsung di folder itu saja di-klik. Yang P5 SMK9 modul. Ketik hasil situ. Panah itu klik. Yang folder P5 SMK9 modul. Kearifan lokal. Nanti tolong diperbesar ya, Bu. Kalau kurang terlihat. Ya. Nah, ini adalah contoh modul proyek penguatan pelajar banyak silat tema kearifan lokal. Mulai hari Senin. Kebetulan saya membuat modulnya di hari Senin. Karena kami bagi-bagi per tim gitu ya, Bapak-Ibu. Ada lima tim. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di hari Senin itu jadwal kami sebelum membuat modul. Bapak-Ibu, satu hal yang mungkin perlu diketahui. Kita tidak langsung membuat modul tidak. Tapi kita membuat satu alur dulu. Alur bisa dibuat di Excel, di Microsoft Excel gitu ya. Hari Senin. Hari sebesarnya mau apa. Hari Selasa mau apa. Hari Rabu mau apa. Kamis, Jumat. Dan sertakan juga materinya apa, alat dan bahan yang dibutuhkan apa, alokasi waktunya berapa lama. Kita bikin itu dulu. Untuk kemudian kita breakdown menjadi modul. Di-scroll bisa, Bu Yuni? Di-scroll ke bawah, Bu Yuni bisa? Oke. Ini tim penyusunnya. Ada Pak Anggara dan tim, Bu Guroh dan lain-lain. Selanjutnya. Kita langsung masuk saja ke modul hari pertama. Modul kearifan lokal hari pertama. Ini kami lakukan di hari Senin, tanggal 29 Agustus. Kita mulai ya, Bapak-Ibu, dengan pengantar dulu. Modul ini waktu yang diperlukan adalah 315 menit. Atau 7 jam pelajaran. Seharian penuh. Jadi kalau Bapak-Ibu beranggapan seharian mau dikasih apa nih kearifan lokal. Justru ketika kita bisa menggunakan modul yang terkonsep dengan baik, dengan alur yang matang dan jelas ini. Satu hari itu enggak akan kerasa, Bapak-Ibu. Oke. Dibesarkan bisa enggak, Bu? Masih bisa kiri kanan itu masih muat. Kita mulai dari pengantar materi kearifan lokal dari persiapan dulu. Yang pertama, ini bahan yang digunakan ada video YouTube, handphone, lembar kegiatan peserta didik. Ada 3 LKPD, kemudian ada kertas plano untuk menempel hasil karya peserta didik. Ada post-it atau yang merah kuning hijau itu ya, post-it. Sticky notes, kemudian ada spidol, warna, isolasi, dan kunting. Ini yang menyediakan sekolah karena kalau ATK itu disediakan Bapak-Ibu oleh sekolah. Kemudian, setiap kegiatan ini jangan lupa untuk didokumentasikan biar terlihat alurnya. Nah, pertama mau ngapain dulu? Oh, pertama baru persiapan. Fasilitator bersama peserta didik membangun semangat lewat laku. Seperti yang kita lakukan di awal pertemuan tadi. Pernyanyi laku belajar Pancasila. Yang kedua, fasilitator mengecek kesiapan belajar peserta didik lewat zona emosi. Apa itu zona emosi? Kalau saya biasanya pakai emotikon. Mereka menggambar emotikon dengan sticky note itu, warna-warni. Gimana emosi, gimana perasaanmu hari ini? Seperti yang saya tanyakan ke Bapak-Ibu tadi, apa kabar Bapak-Ibu hari ini? Nah, itu anak-anak membuat emosi, emotikon, kemudian ditempel. Kita bisa melihat mood anak-anak hari ini bagaimana. Mungkin ada yang mereka sedang sedih, ada yang semangat. Kalau sedih ya kita deketi, kenapa kok? Mungkin kurang semangat, mungkin ada permasalahan dan sebagainya. Kemudian, fasilitator mengajak peserta didik menggali makna laku pelajar Pancasila dengan membuat sebuah tulisan dan menyampaikan di depan kelas. Ini boleh di-skip kalau waktunya tidak cukup. Jadi, mereka dari pelajar Pancasila itu mereka merangkum gitu loh Bapak-Ibu. Jadi, merangkum menjadi sebuah tulisan menghayati Pancasila dengan silah-silahnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini sebagai persiapan saja. Supaya dalam kegiatan di hari itu anak-anak sudah benar-benar terbangun motivasi belajarnya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Fasilitator mengawali proyek dengan bertanya kepada peserta didik, boleh di-scroll Bu Yuni, tentang pengertian dan bentuk kearifan lokal yang diketahui. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak-Ibu masih ingat tadi fits ya? Fine. Menemukan. Menemukan apa yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan kearifan lokal. Untuk mempermudah siswa menemukan, kita berikan mereka pertanyaan pemantik. Tentang mengenai siapa saya. Ini juga salah satu cara untuk menanamkan self-esteem. Untuk menanamkan self-awareness. Nilai diri peserta didik. Mereka itu sebenarnya tahu tidak diri mereka itu siapa? Apa yang mereka cari dalam hidup ini? Apa yang akan mereka lakukan untuk meraih cita-cita mereka? Jadi self-esteem ini memang harus dibangun sejak anak-anak itu masih kecil. Jadi mereka ketika dewasa tidak dalam mencari jati diri itu tidak mudah tergoyahkan oleh pergaulan yang tidak baik. Semacam itu ya. Mengenal siapa aku? Dari mana asalku? Nanti ada LKPD-nya di bagian belakang bawah. Nanti saya tunjukkan. Seperti apa hobi saya? Apa potensi saya? Nah ini nanti Bapak-Ibu peserta didiknya akan menuliskan berbagai macam jawaban. Ada yang suka sepak bola. Ada yang suka menyanyi. Ada yang suka game. Ada yang suka menari. Dan macam-macam. Hobinya apa? Kemudian apalagi di kelas 10 nggak? Kelas 10 itu memang merupakan momen di mana kita lebih banyak menggali tentang diri peserta didik. Mereka kan kadang ada peserta didik itu yang masuk ke sebuah jurusan itu bukan pilihan mereka. Jadi buatlah satu sesi khusus dalam pembelajaran di mana murid itu bercerita dan kita sebagai pendengar. Jangan hanya menjadi orang yang didengar saja. Tapi jadilah guru pendengar yang baik juga. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan. Itu kalau di kelas saya biasanya sampai nangis-nangis gitu Bapak-Ibu. Jadi kalau mereka cerita akhirnya ceritain neneknya yang sudah meninggal. Ceritain orang yang paling berharga dalam hidupnya itu siapa. Orang yang menceritakan pacarnya gitu. Jadi macam-macam. Kemudian guru melihat dan memberi masukan dari LKPD yang sudah dikerjakan oleh peserta didik itu. Kemudian menceritakan bahwa identitas diri kita itu sangat dipengaruhi oleh kelompok kita. Kenapa kita kalau ngomong kok medok? Ya karena kita berada di Solo. Orang-orang sekitar kita pakai bahas saja. Wah. Kan tidak mungkin saya ngomongnya seperti ini. Kayaknya orang Solo ya ngomongnya ya medok gini. Kalau saya dibule di Inggris ya jadi kayak gitu tadi ya Pak ya ngomongnya. Nah setelah selesai peserta didik diminta untuk menyimpan lembar kerja dengan baik dan mendokumentisikan lembar kerja tersebut agar dapat dipakai kembali di kegiatan berikutnya. Sampai di sini sudah bisa dibayangkan. Kalau ini kan enggak usah dipraktekan ya. Tapi bisa enggak. Nonton Pak. Kenapa sudah dipraktekan Pak? Simulasi. Bapak enggak? Mau enggak? Ada LKPD di situ ya? Sudah ada LKPD-nya ya? Di halaman terakhir. Nah ini kita simulasikan bagaimana cara menjelaskan LKPD dan cara pengerjaannya. Pak Asmani pun cintan Pak. Asmani pun cintan. Mungkin Pak Basuki. Leras. Saya enggak tahu loh. Bohongi loh Pak. Jadi selamat siang Bapak-Ibu semua. Ini yang pertama yang LKPD yang satu itu berisi siapakah aku. Jadi jangan di-share loh ya. Karena nanti agensi saya marah-marah. Jadi siapa aku ini adalah seswa itu akan menuliskan jati dirinya pada lembar kerja ini. Yang jelas, yang pertama jelas nama. Nama siapa? Foto. Ada foto. Sehingga anak mungkin dipersilakan untuk membawa foto. Foto pas foto ya foto asli. Bukan foto temannya, bukan foto binatang piaraannya, fotonya sendiri. Ini gitu. Jadi di situ yang atas tertulis nama. Nama itu, yang jelas nama lengkap sesuai daftar absen yang ada di SIPKUR. Nama lengkap pertama itu. Yang kedua mungkin juga setelah nama lengkap bisa nama panggilan. Nama panggilan. Juga nama parapan. Jadi ada tiga. Ditulis di situ sekalian. Misalnya sini. Tidak, tidak. Karena bullying itu kalau niatnya untuk keceriaan tidak masalah. Saya membuli itu misalnya, ya itu tidak masalah, kita sama-sama senang, bahagia. Iya. 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 Jadi nama itu tidak masalah. Kita menyebutkan nama lengkap, nama asli, lengkap, sesuai di daftar absen. Kemudian nama panggilan, dan nama parapan. Nama parapan itu masing-masing kan dia akan memberikan nama, entah nama kecil, waktu kecil dipanggil siapa. Sekarang ya nama kesayangan orang-orang dekatnya itu kalau memanggil siapa. Ini di nama ditulis seperti itu. Tiga. Tiga nama minimal. Kalau tempat nama lebih malah bisa. Karena saya itu lain tempat, lain panggilan namanya. Di sini saya dipanggil Basuki. Nanti saya dikumpul dengan teman-teman SMA, dipanggil beda lagi. Di teman kuliah beda lagi. Teman SD beda lagi. Alex. Oh saya enggak pernah dipanggil Alex. Saya selalu nama-nama yang membumi. Membumi yang. Membumi itu ya tanah air kita Indonesia ini. Kemudian saya karena minus lima jadi enggak bawa kacamata. Jadi nama identitas itu ada hobi. Ada jenis kelamin, ada hobi, ada sifat, ada agama, ada suku, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan identitas kebangsaan. Jadi misalnya sifat, sifat dia, seswa harus menulis dengan sejujur-jujurnya. Kemudian agama, agama juga ditulis sejujur-jujurnya. Jangan hanya persoalan KTP karena Islam, ya ditulis Islam enggak, enggak. Harus sejujurnya dia. Kalau memang si anak menuliskan kepercayaan, ya sudah enggak apa-apa, kita terima saja. Dia memang beragama kepercayaan. Atau tritunggal, boleh enggak masalah. Kemudian jenis kelamin jelas. Kalau bentuk foto, musel Pak Toto begitu. Berarti jenis kelamin dalam bentuk foto. Oh Pak Toto nakal tengah. Nakal. Kemudian suku, suku jelas. Rata-rata. Ya karena kita rata-rata jawa, berarti suku jawa, meskipun ada yang suku-suku lain. Nah, termasuk ada itu. Kemudian di sana ada yang paling penting nanti melebar, selain jati diri tadi, yang berkaitannya dengan identitas diri, melebar kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan. Misalnya kemampuan yang dia miliki. Kemampuannya apa, kompetensi yang dia miliki apa. Baik kompetensi yang berkaitan dengan akademis maupun yang non-akademis. Misalnya sepak bola, putsal, karate, silat, debus, kesenian, dan lain sebagainya. Itu nanti mohon tetap ditulis apa yang menjadi kemampuan dia. Kemampuan itu nanti dia mungkin akan pesennya ke sana, akan memberi petunjuk untuk dia mungkin melakukan. Kalau silat tadi seperti di SMK 7, dia menunjukkan karena kemampuannya di silat, dia menunjukkan karifan lokalnya dalam bentuk silat. Meskipun kalau di sini mungkin silat lidah nanti akhirnya. Kemudian kemampuan yang ingin dikembangkan. Selain kemampuan yang sudah dimiliki, kemampuan apa lagi yang ingin dikembangkan? Ini seswa menuliskan di sana. Karena ketika seswa belajar itu pasti pengennya tidak hanya satu hal yang dia mampu, multitalen. Jadi banyak hal yang pengen dia miliki, kemampuan apa saja. Makanya yang mau dikembangkan apa ditulis di situ. Kemudian juga keterampilan yang dimiliki. Kalau tadi kemampuan ini keterampilan. Bedanya apa kemampuan dan keterampilan itu? Kemampuan itu adalah bagaimana sifatnya belum real, tapi keterampilan itu sudah dalam bentuk realnya. Bentuk nyata, hal-hal yang bisa dilakukan secara real, secara nyata. Kemudian juga keterampilan yang ingin dikembangkan. Kemudian ini yang sebelah kiri, ini yang perlu juga dicermati, yang nanti mungkin akan kita, tadi kan ada kita beri saran kepada peserta didik, yaitu hal apa yang tidak disukai, hal apa yang tidak seswa didik sukai, tetap harus ditulis di situ. Kamu enggak suka apa? Seswa harus jujur, harus terus terang, yang tidak disukai apa. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, bisa ke makanan atau apapun, pokoknya semua yang tidak disukai apa. Termasuk gurunya, saya tidak suka dengan Pak Basuki. Ya ditulis boleh, enggak apa-apa di situ. Kemudian hal-hal yang disukai. Menyukai apa? Ditulis di situ. Kalau yang disukai, banyak ditulis. Kemudian bahasa yang dikuasai. Bahasa daerah, bahasa Indonesia. Bahasa, termasuk juga mungkin bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa istilahnya bahasa apa ya? Slang, bahasa slang. Yang anak-anak sekarang kan punya simbol-simbol bahasa yang kita mungkin tidak tahu. Iya, sama memang. Kemudian bentuk wajah, itu sudah secara habis tadi. Cita-cita, cita-cita yang mau diinginkan apa di sini harus ditulis. Ini hanya beberapa contoh yang ada di LKPD. Mungkin Bapak-Ibu fasilitator nanti bisa menambahkan sesuai apa yang dimiliki seswa. Jadi tidak hanya apa yang tertulis di sini, mungkin tidak terungkap semuanya, bisa ditambahkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan untuk menjawab siapa aku itu. Keakuanku akan terjawab keseluruhan di dalam kertas ini. Mungkin nanti pihak kurikulum menyediakan LKPD ini dengan kertas minimal A3, biar agak lebar. Jadi menuliskannya kalau penuh, banyak kan bisa termuat. Kalau cuma A4, kurang saya kira. Mungkin orang yang, seswa yang agak pasif ya mungkin cukup, A4 itu, tapi seswa yang punya potensi, punya kemauan untuk maju, mungkin dia akan menulis panjang lebar di LKPD satu ini. Jadi minimal A3 kertasnya, atau mungkin satu karton itu akan lebih bagus lagi. Kan sudah ditanggung bersama BOP tahu Pak Teriman. Jadi boros tidak jadi masalah. Yang penting bisa di-SPJ kan. Boros tapi enggak bisa di-SPJ kan, sulit sia-sia itu. Oke, begitu. Terima kasih Bapak-Ibu, semuanya. Oke, selanjutnya Bu. Sekarang lagi Bu. Peserta didik kemudian mengamati lingkungan sekolah dan menemukan, ini fine tadi ya, apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi keresahannya. Pasti banyak sekali sebenarnya keresahan yang dialami peserta didik, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana cara menyampaikan itu. Nah, di sini kita memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada peserta didik. Apa yang menjadi keresahanmu dan hambatanmu dalam belajar di sekolah ini. Misalnya ada kemarin yang menjawab gini, saya kalau belajar di sini enggak nyaman karena sering dibully Bu. Karena saya itu enggak nyaman karena sekolah ini kelasnya itu kurang AC-nya, panas. Kipasnya rusak dan sebagainya. Ini dengan LKPD 2. Nanti di LKPD 2 silahkan dibuka Bapak-Ibu, ada gambar telinga panca indah ya. Telinga, mata, kemudian hidung, kulit, dan lain-lain. Itu nanti dijelaskan saja ke peserta didik. Maksudnya, gimana? Anak itu disuruh keluar, kemudian mengamati sekitarnya. Berdasarkan pendengaran saya, saya mendengar teman saya sedang berbincang-bincang. Mendengar Bapak-Ibu guru sedang rapat. Mendengar kelas lain juga sedang berdiskusi. Misalnya seperti itu. Mata saya melihat pemandangan sekolah yang bersih atau mata saya terkontaminasi oleh pemandangan yang tidak baik misalnya. Terus, sampah-sampah bertebaran di mana-mana menjadikan suasana tidak indah dan sebagainya. Seperti itu enggak. Itu di jam ketiga nanti seperti itu. Kemudian icebreaking. Nah, ini kita perhatikan icebreaking-nya saja. Ini masih berapa menit ya? Setiap kelompok membentuk barisan, tiga berbanjar. Saya boleh minta relawan untuk maju. Untuk kita praktekan nanti, biar Bapak-Ibu ketika di kelas bisa mempraktekan. Tiga berbanjar. Bu, mau ke Bu? Bapak? Bapak lagi? Mau ke Ibu? Dua-dua saja enggak apa-apa lah. Dua-dua, gitu. Enam. Bu Putri, boleh? Bapak? Oke? Ibu? Jangan gitu, Tau, Bu. Ya Allah. Masih mudah beli ya, loh. Mau gak? Mas? Eh, mas. Pak, masih muda saya, mas. Mas. Yang muda ya? Yang muda yang berkarya. Ya. Mau gak, mas juga, mas. Bapak, mau gak? Pak Wahyu mau gak? Tiga berbanjar, satu lagi. Kurang satu lagi cewek, perempuan, putri. Ibu? Boleh, di belakangnya enggak. Tiga berbanjar. Jadi, dua-dua, dua-dua, dua. Di sini laki-laki perempuan. Bapak di sini, Pak. Ibu di situ. Nah, ini butuh saya, butuh putri lagi, satu. Ibu yang baju merah, boleh? Silahkan, Bu. Ya. Nah, jadi, guru memberikan instruksi agar peserta didik melakukan gerakan yang berlawanan dengan yang diucapkan. Contoh. Tapi harus begini ya, nanti kalau kelompok usahakan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena nanti barisan belakangnya itu harus memegang pundak depannya. Gitu. Waduh. Seperti itu. Kemudian, semuanya dalam posisi siap, nge? Nah, fasilitator akan memberikan instruksi. Ini kayaknya nabrak kalau di situ, ya. Coba, Pak. Agak maju, Pak. Nabrak kalau di situ, ya. Oke. Siap. Saya akan memberikan instruksi. Harus kompak. Gerakan dalam satu kelompok itu segini, nih, ya. Satu kelompok adalah satu barisan. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Harus kompak, ya, Bu. Instruksinya. Halo, Pak Bas. Instruksinya ketika fasilitator memerintahkan kanan. Berarti Bapak-Ibu langsung ke kiri. Itu dengan meloncat, melompat, ya. Kiri. Harus melompat biar seru. Jangan cuma gini. Ya, siap. Instruksi saya akan saya tambah, bukan hanya satu. Mungkin dua atau tiga. Dan dilanjut, ya. Siap. Satu, dua, tiga. Maju. Mundur. Kiri. 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 Oke, kembali dulu, kembali dulu. Mohon maaf ya, Pak. Saya kerjain ya, Pak. Kita ulang lagi. Instruksinya. Sekarang instruksinya dua, ya. Awal tiga. Mundur, mundur kiri. Ayo, konsentrasi. Mundur, mundur kanan-kanan. Kiri. Untuk Bapak-Ibu, luar biasa. Jadi nanti seperti itu, Nge. Langsung bisa dipraktekan nanti di kelasnya. Kalau satu kelas berapa, Pak? Kemarin saya lima berbanjar. Lima berbanjar. Jadi nanti dibagi lima. Ya agak panjang ya. Atau enam boleh. Enam, 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 enam. Tadi seperti video saya, tadi sudah saya putarkan ya, semacam itulah. Tapi kalau saya di ruangan yang terbuka, bukan di dalam kelas. Kemudian mengamati teman. Ada LKP D3. Tidak. Peserta didik diminta untuk mengamati temannya. Di situ LKP D3 isinya Pak Buputri. Ada siapa teman yang membantu belajar? Bentuk bantuannya seperti apa? Apa kata-kata positif yang akan diberikan untuk teman? Tetap semangat ya, misalnya gitu ya. Kemudian teman yang menghambatku saat belajar itu siapa? Jujur aja ya, misalnya si Tony kenapa? Suka jahil, Bu. Bentuk hambatan yang dialami apa? Suka narik-narik rambut saya, misalnya ya. Terus harapanku pada teman tersebut, semoga dia insaf, Bu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi itu nanti siswa diminta untuk menilai temannya. Kemudian kita berikan video. Di situ ada video tentang asal-usul kota Solo. Itu videonya lumayan ada dua menitan gitu ya. Nah, setelah itu peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya tentang budaya Solo. Misalnya gini, sekarang sudah banyak budaya Solo yang tidak dilestarikan. Lebih banyak para armaja itu lebih tertarik pada budaya luar, K-pop, budaya barat gitu. Kemudian setelah itu guru meminta peserta didik untuk menggali lagi kearifan lokal yang ada di kota Solo. Dari cerita rakyat, legenda, lagu daerah, nasihat, harian, dan sebagainya. Nah, gitu. Mungkin itu saja enggak, Bu? Bu ini mau menjelaskan yang selata. Waktunya enggak cukup, mohon maaf ya. Saya habisin semua ini. Oh gitu ya, Bu? Enak ya, Bu? Tahu gitu saya enak, tadi enggak? Sama-sama. Lanjut, Bu. Misalnya saya takut enggak, ini enggak, maksudnya enggak tuntas gitu. Kemudian guru meminta peserta didik menggali berbagai bentuk kearifan lokal yang ada di kota Solo. Contohnya seperti apa upacara adat yang ada di kota Solo? Bagaimana asal-usul terjadinya kota Solo berdasarkan video tadi. Ini udah selesai sampai penutup enggak ya? Penutup? Mungkin Bu ini mau menjelaskan secara singkat yang hari selasanya seperti apa rangkumannya. Kayaknya ya hampir sama seperti ini. Tapi perbedaannya di mana gitu mungkin. Nah, penutup? Apa yang menarik dari pembelajaran ini? Semacam refleksi ya. Jadi peserta didik diminta untuk menuliskan. Pengetahuan baru apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Pesan moral apa yang didapatkan? Seperti itu. Saya jangka dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Asri yang sudah menyampaikan materi dengan penuh semangat. Mudah-mudahan dari contoh-contoh yang kita lihat dan kita praktekan nanti bisa kita terapkan besok mulai hari Senin. Terima kasih pada Ibu Asri yang sudah menyampaikan. Bapak-Ibu yang kami hormati acara selanjutnya. Ini kesempatan untuk Pak Yoga atau Pak Eko untuk sedikit memberi gambaran untuk kegiatan besok hari Senin. Monggo, dipersilakan. Jika nanti waktunya kurang, Bapak-Ibu koordinator besok pagi bisa melaksanakan koordinasi intern. Terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan skenario yang akan kita jalankan di hari pertama. Seperti yang sudah disampaikan Bu Asri yang sangat asri tadi. Bahwa sudah jelas langkah-langkah 1, 2, 3 sampai penutup, di mana sudah dicantumkan juga jam-jam, jam pertama apa, kedua apa, ketiga apa, gitu. Sesuai modul itu sudah jelas. Cuma saya akan menggarisbawahi ketika sesuai menonton video dengan kearifan lokal yang ada di Solo ini. Kemudian nanti sesuai umpama, umpamanya ada fasilitas close point tadi. Kelas point tadi, misalnya bisa menggunakan itu nanti sesuai bisa menuliskan karifan lokal apa saja yang ada di Solo. Jadi masing-masing sesuai kalau pakai kelas point mungkin bisa sama, bisa tumbuhan sama. Usahakan mungkin enggak usah pakai kelas point, sesuai menulisnya di whiteboard saja, di papan tulis. Jadi bawa ada sepidol, whiteboard, kemudian menulis. Harus berbeda. Setiap sesuai menulis satu jenis kearifan lokal yang ada di Solo harus berbeda. Tidak boleh sama dengan temannya yang sudah menulis di situ. Setelah bergiliran, terus. Tidak hanya sekali, tapi mungkin dua kali giliran. Jadi mulai dari depan ke belakang, belakang habis. Kalau masih ada yang bisa ditulis, kembali lagi ke depan lagi terus. Mungkin sampai tiga, sampai empat kali, lima kali. Mungkin lima jam hanya nulis itu, enggak apa-apa. Kemudian dari situ kita memilih dan memilah. Sesuai akan memilih dan memilah. Kira-kira dari masing-masing kearifan lokal ini apa yang bisa terjangkau untuk kita jadikan proyek. Dari sekian ini, jauh lebih banyak sekali. Jadi kalau 30 sesuai, tiga kali putaran, kan sekitar 90 jenis kearifan lokal yang sudah ditulis anak. Sehingga kita pilih saja, sesuai akan memilah bagian-bagian mana. Sekitar, kita perik dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, saya lanjutkan ya Bapak-Ibu. Jadi dari puluhan kearifan lokal ini tadi, kemudian kita pilih, kita pilih, sesuai memilih dan memilah yang kira-kira sesuai, yang gampang dieksplor, digampang dijadikan proyek bagi mereka masing-masing. Kemudian yang tidak dipakai dari masing-masing kearifan lokal itu ya kita hapus. Hapus, mana yang tidak perlu, oh ini sulit Pak, dihapus. Ini enggak mungkin Pak, ini karena terlalu mahal biayanya, kita hapus. Sehingga nanti akan tersisa beberapa kearifan lokal yang sesuai dengan jumlah kelompok yang ada pada kelas itu. Nanti sesuai biar akan memilih, Pak saya yang ini saja, ini yang sini, yang ini, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian sesuai sendiri sudah menentukan kearifan lokal tentang upacara adat tingkepan, mitoni. Misalnya itu, yaudah dipilih itu. Nah, nanti sesuai akan mencari referensi, mencari literasi tentang apa saja, mungkin nanti juga menjadi PR sesuai untuk di rumah menanyakan kepada orang tuanya atau neneknya atau apa. Kemudian mereka mencatat, kemudian di hari Selasa semua data itu akan kita olah, diolah oleh sesuai, di eksplorasi di situ. Eksplorasi, eksplorasi sesuai. Nah, kemudian anak menentukan kalau ini kita membuat upacara adat mitoni, siapa yang hamil, siapa yang menghamili, dan itu peran-perannya ada di situ. Orang tuanya peran lo, cuma peran lo, bukan sungguhan lo. Jadi ada peran-peran di situ. Nah, orang sesuai akan merasakan, ngopo kok mitoni dadak nganggo, cengkir gading, ngopo dadak nganggo, adus banyu kembang, ngopo dadak nganggo, tebu, ngopo dadak nganggo, buak-buak buang ayam, uyak-uyak ayam, dan lain sebagainya. Nah, mereka biar mencari makna-makna itu, itu kaitannya dengan keiman dan ketakwaan yang mungkin bisa mereka temukan. Itu nanti mereka eksplorasi di hari kedua. Jadi hari pertama itu poinnya sampai selesai menemukan kearifan lokal apa yang akan dikerjakan menjadi proyek siswa itu. Kemudian merefleksinya ya tadi, karena di depan-depan kan mengisi LKPD-LKPD yang kaitan dengan diri pribadi, dan lain sebagainya tadi kan sudah terbahas. Kemudian di berikutnya itu, tentang kearifan lokal apa, itu yang intinya itu. Jadi, masing-masing siswa akan mengetahui selain tadi ratusan puluhan kearifan lokal tadi, kemudian yang dipilih apa, kemudian mereka satu kelompok itu akan menyepakati itu mengeksplor bersama untuk hari Selasa. Selamat menikmati. Kita sepakati saja kalau di SMK 7 kan satu kelompok enam orang, kita sepakati saja mau berapa orang, biar bisa mengakomodir bagian-bagian yang penataan dekor untuk kerja gotong royongnya, itu kita sepakati masing-masing fasilitator monggo. Enaknya, saya kira kalau enam orang itu memang sedikit, terlalu sedikit untuk kemudian tugas-tugas yang lain. Nah, mungkin menjadi tiga kelompok sehingga mungkin sepuluh sampai dua belas, sepuluh. Jadi, kalau yang kelas kecil yang jumlahnya 30 orang mungkin tiga kelompok cukup ya, tiga-tiga kelompok itu berisi sepuluh orang. Tidak harus tampil semua, artinya kalau kita membuat upacara ritual mitoni tadi kan enggak semua, maksudnya KB meteng, kan enggak? Ya, yang meteng satu. Ya, artinya gini, termasuk juga harus ada tugas siswa yang bertugas untuk merekod atau video atau merekam semua aktivitas itu. Ya, kepada siswa. Jadi, tidak harus semua terlibat secara langsung untuk adegan atau peristiwa itu. Dia melakukan, mengikuti peristiwa itu dengan mendokumentasi itu juga, dia terlibat langsung juga. Kemudian nanti mendekor, menata, juga menciapkan kostum dan lain sebagainya. Itu juga bagian siswa yang lain dari kelompok itu. Mungkin itu ada yang mau disampaikan lagi. Baik, berarti kita sepakat menjadi satu kelas tiga kelompok gitu ya Bapak-Ibu. Tiga kelompok saja ya, biar nanti kelasnya juga bisa terbagi dengan enak. Ruangan itu kalau enam kelas nanti ruangan terlalu umpek-umpekan. Jadi kalau tiga mungkin sudut sana, sudut sini, sudut sini sudah cukup. Sehingga ada space kosong yang bisa untuk melihat. Sudah jelas ya untuk hari pertama, untuk hari kedua, eksplorasi, bagaimana menemukan hal itu. Mungkin itu saja, nanti hari kedua, ketiga, kita bahas untuk koordinasi ketika kita pelaksanaan setelah hari pertama itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yoga yang sudah sedikit memberikan gambaran untuk kegiatan besok hari Senin sampai Jumat untuk rencana pelaksanaan P5. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita tutup, mohon Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan closing. Terima kasih. Bisa mengikuti dan insya Allah yang lain juga bisa menerima. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengembangkan. Kalau masih ada kurang kesempatan lain insya Allah kami nyewon tulung malih. Semoga kebaikannya mendapatkan ganti dari Allah SWT. Amin. Lajeng Katur Bapak-Ibu Sedoyo, tim P5 SMK Negeri 9 Surakarta. Saya selaku yang mengamati ini optimis sekali nanti segera bisa terrealisasi dan bisa segera seperti sekolah-sekolah lain yang sudah apa itu lancar. Dan khususnya untuk pendukung kegiatan seperti disampaikan Pak Yogata di Monggol. Artinya apa yang Bapak-Ibu butuhkan ketika itu seperti ATK dan setelahnya sepanjang itu dikonsep. Konsep kemudian segera disampaikan insya Allah akan segera kami tata. Artinya kalau kebutuhan ATK di dalam pengelolaan keuangan ini lebih-lebih luas Bapak-Ibu. Tidak pindah hantar apa itu penggunaan. Jadi penggunaan itu kan ada untuk honor, untuk modal, dan untuk apa itu barang jasa. Jadi saya kira ini sepanjang Bapak-Ibu membutuhkan dalam hal ini dibutuhkan untuk kegiatan anak-anak. Insya Allah akan kita apa itu atur sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Bapak semua juga matur nuwun semoga kegiatan hari ini memberi warna yang lebih apa itu elegan dalam Bapak-Ibu mengimplementasikan P5 di SMK Negeri 9 Surakarta. Demikian semoga semua bermanfaat dan barokah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kegiatan P5 pada hari Senin sampai Jumat insya Allah dengan baik dan lancar. Bapak-Ibu yang kami hormati sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada tim P5 dari SMK 7, Ibu Asri dan Ibu Sri Wahyuni yang sudah menyampaikan materi dengan jelas dan menarik sehingga pemahaman kami tentang P5 semakin jelas dan semakin jelas. Intinya kegiatan P5 itu adalah bahagia dan bersenang-senang dengan siswa. Jadi siswa menikmati pembelajaran di luran materi-materi yang cukup-cukup menegangkan mungkin yang materi-materi yang berat. Bapak-Ibu yang kami hormati, kemudian ucapan terima kasih kepada tim P5 dari SMK 9. Tetap semangat Bapak-Ibu untuk mewujudkan mudah-mudahan hasilnya nanti di luar ekspektasi kita. Jadi anak-anak kreatifitasnya betul-betul muncul. Baiklah Bapak-Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah ya doblalamin, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar untuk tim P5 dari SMK 9. Saya selaku membacara, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah sikap yang kurang sopan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.